Bupati Pangandaran Jawa Barat JJ Wiradinata mengamuk dan nyaris adu jotos dengan preman saat menyidak tempat hiburan malam yang disegel. Sang Bupati kesal lantaran segel tempat hiburan malam tersebut diduga dirobek oleh preman. Dapat Anda saksikan pemirsa ini merupakan video amatir yang dimiliki oleh warga yang mempertontonkan keributan di tempat hiburan malam di Blok Astana Buddha Pamugaran, Desa Wonoharjo, Pangandaran. Sang Bupati Pangandaran JJ Wiradinata melakukan sidak, Sang Bupati diduga mengamuk dan nyaris adu jotos dengan sejumlah preman yang diduga melindungi tempat hiburan itu. JJ kesal karena segel yang dipasang pemda di depan pintu tempat hiburan diduga dirobek oleh para preman tersebut. Bupati Pangandaran JJ Wiradinata membenarkan kejadian tersebut. Ia mengaku marah karena menilai perubahkan segel sudah mencederai kehormatan pemda dan ulama yang ikut dalam penyegelan. Sebelumnya 33 kafe atau warung remang-rebang di Desa Wonoharjo ditutup karena terindikasi melakukan praktek prostitusi. Wajar lah saya marah. Karena segel itu adalah simbol yang simbol kehormatan, bukan hanya pendak. Paling ulama juga masang itu, barang-barang. Lembaga masang barang di situ. Ya saya tanya, kenapa dibuka? Nanggih saya A, eh mas komunik saya A. Kan ada keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan yang mana? Masih maka dawang. Maka sebagai biasa orang sudah, lamun maka dawang diusap penyelitakan. Diusap lamukan sama saya gini. Tinggal ditonjok. Stikbar. Kamu sabar, kamu salah. Kalau ngomong iya pak saya salah, terukum apa?